Bersama pagi untuk kita sekalian Shalom Shalom Salve Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sehat untuk kita sekalian Kita semua yang hadir pada pagi hari ini Pertama-tama mari kita panjangkan Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena Taskaruniannya pada pagi hari ini Selasa 10 Januari tahun 2023 Kita semua boleh hadir di ruang rapat Gubernur Tusan Gila Timur Untuk mengikuti acara penyerahan reward Abad Gus Bear Brain Game Kepada yang kita banggakan Adik Nono Siswa kelas 2 SD Impress Burai 2 Amarasi Selatan Yang meraih posisi pertama Dalam kompetisi tingkat dunia Abad Gus Bear Brain Game tahun 2022 Yang terhormat Gubernur Tusan Gila Timur Yang terhormat Gubernur Tusan Gila Timur Bapak Kitor Bukitul Sebat Beserta 10 perjalanan Koordinator Akademi EDSM Pendidikan Akrami Ketekisin Bapak Kuti Krian Toro IFC YPA UNR Kupan Bapak Lirin Karektor Abad Gus Benji EDSM BIS Juni-Juni Para petala sekolah dan guru-guru yang kami hormati Serta adik-adik yang kami sayangi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Shalom Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiyah Om Swastiyah Namo Hudaim Namo Hudaim Salam Ketanjika Salam Hudaim Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esar Yang telah melimpakan Hikmatnya sehingga kita dapat menunggu di sini Pertama-tama bagi hati dan terima kasih banyak Kepada Bapak Gubernur Bapak Gubernur Bapak Gubernur Bapak Gubernur Bapak Gubernur Kepada kesenggaran yang kelihatan hari ini Dan hubungan dari Biasa pendidikan asran Kepada di sini Kami dari Ataku String Indonesia Merasa sangat bersyukur Karena tahun 2022 Indonesia untuk pertama kali ini Menjadi juara dunia dengan ranking pertama dalam fall of M.A.T.A.T.U.S. Kami mengikuti oleh miliwan siswa dari Amerika, Kanada, Qatar, Bangladesh, menaiki Arab Emirates, Australia, dan Indonesia. Indonesia pernah meraih peringkat tiga selama tiga kali. Tetapi baru kali ini meraih peringkat pertama selama Abacus Genji berkiri sejak tahun 2003. Dan pemenangnya dari Indonesia Rimur, daerah tiga T lagi. Jadi, Mika Adani sangat menghargai dan sangat membalikkan. Untuk itu, kami meminta Abacus Genji dari USA untuk harus hadir di sini. Karena beliau juga terakhir di Indonesia, tapi sudah menetap dan menjadi wadah Amerika. Nomo berhasil menyelesaikan 15.201 fall. Dan dalam satu fall ada 10 soalan. Berarti dalam satu tahun Nomo menerjakan 152.010 soalan. Peringkat dua dari Qatar menjelaskan 7.506 fall. Hanya setengah fall dari yang dikerjakan Nomo. Luar biasa sekali namun ya. Dan peringkat tiga dari USD menjelaskan 6.138 fall. Nah, manfaat belajar Senpoi itu tujuan utamanya adalah mengoptimalkan otak kanan. Karena kita tahu populasi manusia di dunia ini dominan otak kiri sekitar 90%. Dengan mengoptimalkan otak kanan, itu anak-anak menjadi jauh lebih reaktif dan inovatif. Kemudian, saat mengerjakan soal Senpoi, dan saat menghitung yang kerja otak kiri. Tapi, anak-anak tidak membayangkan gerakan biji semua itu yang kerja dalam otak kanan. Sehingga otak kiri dan kegiatan bekerja bersama. Kondisi ini membuat otak dalam keadaan rileks. Sehingga belajar apapun akan sangat cepat, termasuk pelajaran keopal. Dan otak kanan kita bekerja dengan jumlah 10.000 kali yang lebih cepat dari otak kiri. Makanya, perlu sekali kita mengoptimalkan otak kanan ini. Dan manfaat lain dari belajar Senpoi adalah meningkatkan IQ. Karena high speed di seni, itu dapat merangsang perkembangan sel-sel otak dan mengaktifkan 19 fungsi otak yang bisa meningkatkan IQ 5-25%. Selain itu, Senpoi juga meningkatkan fokus, daya ingat, dan percayaan ini. Hari ini dapat saya rasakan sendiri karena anak-anak saya sejak kecil sudah belajar Senpoi. Dan saat kelas 3 SD sudah saya lepas, mereka belajar sendiri, sampai SMA dia menjadi lulusan terbaik. Kemudian dia diterima di perguruan tinggal tinggi negeri, karena harus sudah ada tes. Jadi, mendapat pendangan dari Universitas Indonesia. Dan menjadi lulusan terbaik dan tersepat. Apapus Renji tidak hanya fokus mencerdaskan anak-anak. Tapi jauh lebih penting adalah menjadikan anak haik dan bekar. Kami membangun tahap ter anak-anak dalam storytelling yang selalu ada kesan moralnya. Kami meminta setelah anak-anak mendengar cerita, kemudian menceritakan kembali ke orang tua. Sehingga ini akan membangun tabuk sisi anak-anak, supaya dapat bercerita dengan rumput. Kemudian ini juga membangun dayanya dan anak-anak mengetahui apa sih kesan moral dari cerita yang bahwa dibenarnya. Dan bisa mencratekkan dalam kehidupan sehari-hari. Harapan kami, Nomo dapat menjadi teladan bagi teman-temannya, selalu berbagi, dan menjadi guru cilik di sekolah. Sehingga ke depannya banyak melahirkan Nomo-Nomo yang lagi. Keberhasilan Nomo ini tentunya tak lepas dari peran-peran. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Unu dan Bapak yang telah memilih nomor selamat. Salam cerdas, baik, dan berkarakter dari kami. Terima kasih. Good morning, ladies and gentlemen, and all our dear students who are attending today. It's a great pleasure to visit Kupang, Nusa Tenggara Timur today. It's a beautiful island with lovely people. I'm so grateful to be here today. I am honored in front of you to present our outstanding student from Africa's Ranging Top Best Annual Champion of 2022, Nomo. And I think that I would like to share a little bit of the story today. Nomo is an outstanding student. He's exceptional. He's not just a student who won the competition, knowing that where Nomo comes from. I learned from Bud Lina that Nomo lives in a remote island, in a place where almost untouchable by most of the people in the world. Nomo is attending underprivileged school, where electricity is a luxury in his village. And I am extremely impressed with his ability to perform at this level. His determination, his perseverance, and his commitment to succeed is a great lesson for all of us as a teacher. His great effort to win this competition is above and beyond our expectation. Knowing when he comes from a remote island, from an underprivileged school, and just being a seven-year-old and a second-grader at school, someone like Nomo has a big dream, and his dream come true. And he also made my dream come true. As a founder of Athletic School Engine, my founding mission is to empower any child in any world to become the most powerful human being that they could be in order to make this world a better place. And Nomo has proved my mission to come true today, and I am beyond impressed what Nomo has demonstrated to us today. So, Nomo, I really thank you for all your hard work for the whole year. Not only that you are a winner this year, but you are a true champion. Because you proved to me that you consistently work for the past two annual champions. You were number three last year, and you were number three, number one this year. That is a true winner because of your consistency, because you are persistent on your hard work. And that is exemplary and true inspiring for all of us, the students here, and not just a student in New South Tenggara Timur, but all the students in Indonesia and around the world. So, Nomo has won the race against thousands of students across the world from United States, Canada, Australia, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Egypt, Indonesia alone. And this is not a small feat. So, this is a great lesson for all of us as a teacher. If Nomo can do it, anyone can do it. And as a teacher, knowing that we have a great training system, especially Arab Emirates, Indonesia is here to help all of us achieve our best. As a teacher, we teach from our heart to bring the best potential in our students. I'm sure Indonesia has a great future, especially in New South Tenggara Timur, the first state that helped the students won the annual competition. So, I'm extremely proud of Nomo. I'm extremely proud of the governor and all the leaders in this state that helped Nomo become the best. And I would like to express my sincere thanks to the governor for allowing us to host this event. And thank you. And I also like to express my sincere appreciation to Yayasan Pendidikan Astra. I learned from Budlina that Yayasan Pendidikan Astra has been doing a great work in this state. Budlina has been sent to this province for so many times. I heard in the taxi that she has been here for 10 times. So, this is a great effort from Yayasan Astra to allow a great teacher like Budlina to come to this New South Tenggara Timur to train a lot of teachers and becoming the best teachers that we could have. And yesterday, I also listened from Budlina, who is a teacher herself. She said Budlina has influenced her to become a very good teacher. And now she has a lot of respect from her students. And she also a great mom to Nono. So, I am so blessed to meet all the great people in this town. And I would like to request a little bit of your time to explain it in Indonesia. So, Pak Gubernur, hope you can speak more in Indonesia. I am from America, but I live in Indonesia. I have been living in America for more than 30 years. So, when we were singing the song of the Raya Indonesian, I was a great teacher. I did not know why I left this country in love with all the teachers and daughters who have had this situation. And today, I am very happy to be able to bring back to the good students of Indonesia. And I will continue to build Indonesia and Indonesia with the training of the Abacus Renjin that I have already prepared. Dan kalian akan menyaksikan kehadapan mono dalam waktu yang singkat ini Saya berharap abacus brain gym training ini bisa Pak Gubernur dan Pak Bupati dan Pak Dinas Pendidikan Bisa mengadaptasikan training sistem ini di seluruh usaha Tenggara Timur Karena sebagaimana yang dijelaskan Bu Lina training ini sangat powerful untuk mencerdaskan otak anak dan meningkatkan IQ sebanyak 25% lebih Dan waktu yang paling tepat adalah di waktu SD Karena perkembangan otak waktu umur 14 sampai 12 tahun itu sangat penting ketika otak menutup sel-sel otak Dan menutup jaringan otak supaya otak bisa berpikir lebih lancar Itu karena adanya stimulasi cara berpikir anak-anak Jadi waktu yang sangat tepat ini adalah di waktu SD Kalau seandainya ada yang berkena untuk mengerti pelajaran semua ini lewat abacus brain gym training Kami akan sangat welcome kerjasamanya, pak nasibnya seperti Bu Lina yang telah mempercayakan saya atas abacus brain gym USA ini Dan membawakannya ke Indonesia sangat-sangat berterima kasih Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Lina Hari ini kita ada nono yang sangat cerdik dan cemerlang karena usaha Bu Lina Yang saya belajar itu suatu hari Bu Lina mendekati Bu Lina untuk meminta supaya Bu Lina bisa mengajarkan nono teknik belajar abacus brain gym Dan Bu Lina tanpa segang menyahutnya dengan yes untuk mengajar nono dengan beasiswa penuh Dan Bu Lina juga memberikan komputernya untuk nono supaya bisa berlatih Dan saya juga mengerti bahwa tempat tinggal nono tidak selalu ada listrik Yang membuat saya sangat terkesan dan sangat bahagia bisa mengunjungi nono hari ini Karena saya dengar ketika nono tidak ada listrik di rumah Nono buat soal-soal sendiri dan ngerjakannya sendiri tanpa soal dari komputer Itu hal yang luar biasa Itu menunjukkan suatu semangat belajar seorang murid Bahkan tidak ada guru di tempat Tidak ada komputer untuk keluarin soal-soal nono sendiri yang kerjain Membuat soalnya dengan kerjain sendiri Itu anak luar biasa Kami tentunya akan sangat bangga dengan semangat belajarnya nono Seperti yang Bu Lina bilang Kita tidak akan menciptakan satu nono Tetapi akan berharap dan bermimpi bahwa seluruh anak Indonesia Terutama anak di Nusa Tenggara Timur akan seperti nono semuanya Hari ini kita semua sebagai belajar juga belajar dari nono Bahwa kalau nono bisa belajar sendiri dengan cara belajar apapun Untuk rencim otaknya bisa berkembang menjadi sangat cepat Kita semuanya bisa memberikan kesempatan ini Seperti yang Pak Budi anjurkan bahwa belajar itu adalah suatu kesempatan Dan jangan sia-siakan kesempatan ini Terutama dalam waktu dan usia yang tepat Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bu Lina Pak Budi yang telah memfasilitaskan keadaan ini untuk membantu nono Semoga kita bekerjasama Membangun anak-anak di Nusa Tenggara Timur Juga anak-anak di seluruh Indonesia Semoga Indonesia menjadi negara cemberang dalam waktu yang singkat Saya siap membantu, siap mendukung Dan kalau ada yang berkenan atau pertanyaan untuk saya Setelah kita demonstrasikan nono Silahkan bertanya kepada saya Saya akan menyediakan semua waktu Dan saya juga akan menyembuh sedikit tentang beasiswa ini Ibu Lina dan anaknya, putrinya Miss Angie Marena Yang nono kemarin sangat kecewa bahwa Miss Angie tidak hadir dalam hari ini Karena dia ingin sekali melihat muka gurunya Nono ini menjadi juara dunia Bukan dalam kelas yang dia hadir dan bertemu dengan guru Tetapi nono belajar secara virtual dengan jum Dan nono juga bisa memenangkan kejuaraan dunia ini Ini juga salah satu faktor yang membuat saya sangat impressed, sangat terkesan Jadi nono, apakah kita bisa mendemonstrasikan Kealian nono? Oh, Pak Mubengoni akan cerita dulu Iya Oke, nono, would you like to come up here? Mau ke sini? Baik, kita akan menyaksikan demonstrasi dari adik nono Kami persilahkan, Pak Mubengoni Sebelum nono bekerja keras di depan kita Saya akan bertanya kepada Bapak Guru, Ibu Guru Termasuk semua orang yang hanya bising Coba kita berasotak kita sebentar Untuk menghilangkan kenyantukan dari bidangku saya sebelumnya Thank you Oke, Pak Adi-Adi Coba kita buat matematika sebentar Dua tempat satu berapa? Dua tempat dua berapa? Dua tempat dua, tempat empat, tempat enam berapa? Dua tempat dua, tempat empat, tempat enam berapa? Dua tempat dua, tempat empat, tempat enam berapa? Ah, ada guru yang bisa jawab ya Oke, sepuluh tempat dua belas, tempat dua tiga, tempat empat enam Ada jawaban dari hadirin semuanya? Ampun Ampun Oke, jawabannya diterima Oke Nah, Nono, can you show us? Oke, kita mulai ya, Nono ya Sebenarnya saya harus mengaku di depan Saya yang, apa, anxious, apa? Kau, sabar Kau hati Saya sendiri yang tiga tenang, bukan si Nono Karena saya sering pencet nombor yang salah di kalkulator Oke, Nono kalau saya salah maafkan saya ya Karena kecepatan kamu lebih cepat dari kecepatan saya Oke, alright, Nono Tiga, tambah enam, tambah dua, tambah lima, kurang empat, tambah tujuh, tambah delapat 27 27, very good Oke Nono is speaking English, I'm very impressed Nono, lebih cepat dikit ya Oke, dua, tambah tiga, tambah lima, tambah enam, tambah empat, tambah delapat, tambah dua, tambah lima, kurang sembilan, tambah tujuh Answer 33 33 Oke In English 2 plus 5 plus 6 plus 9 plus 4 plus 1 plus 7 minus 8 plus 5 31 Good job 22 plus 31 plus 45 minus 26 plus 32 114 Very good We do it in two languages, Indonesian and English Okay 12 plus 32, tambah 25, tambah empat puluh satu, kurang tiga puluh enam Seventy-four Puta 122, tambah tiga ratus dua puluh empat, tambah dua ratus lima puluh satu 697 697 Terima kasih 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 Satu kali lagi, dua tinggi. 23 plus 62 plus 41 minus 35 plus 26. Kita berbicara. Terima kasih, Nolo, untuk membuat demonstrasi ini untuk kami. Terima kasih, kamu telah menunjukkan keheretanku dalam soal matematika. Silahkan duduk. Ada ada soal? Enam. Sudah percaya, Bapak dan Ibu, bahwa training ini bisa membantu daya proses informasi di otak kita, itu sangat cepat. Ini dikarenakan karena otak kiri dan otak kerja bekerja dalam waktu yang sama ketika memproses informasinya di dalam otak. Kenapa dua otak bekerja sama? Karena seperti Bu Ida jelaskan, otak kiri itu harus memproses matematika. Otak kanan itu harus memproses secara mental. Dan secara mental itu yang sangat sulit. Seperti yang saya tanya, 4 tambah 2, tambah 6, tambah 8, tidak ada yang jawabannya. Jawabannya, angkur. Nah, segala ini membuktikan Nono otaknya telah berkembang sangat cepat, sehingga saya tidak menuliskan persoalannya dengan tertulis, tetapi Nono bisa dengar, bisa tangkap setiap angka dan bisa proses setetika saya berhenti Nono tidak dapat jawabannya. Itu otak yang luar biasa. Ini otak yang kita bisa berikan kepada semua murid, kepada semua murid yang punya harapan. Sekarang kita melihat Nono, kita punya harapan, kita punya mimpi bahwa semua anak di Musa Tenggara Timur juga bisa mencapai tingkat berpikir di Sinolo. Alright, Nono, thank you so much. Terima kasih. Ya, saya wabati. Bapak Bidik. Saya wabati di sini. Saya wabati di sini. Saya wabati di sini, saya wabati. Jadi, saya wabati Sebelum itu kita semua. Salam sejahtera. 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 mereka. Nanti ditemukan di Tunani, ditemukan di Bezir, ditemukan di Cairan, tapi dalam perjalanan cairannya banyak. Tapi ini 3.000 tahun sebelum masih, alat ini sudah ditemukan. Karena itu kita lihat bahwa bagaimana umat Yusi, kaum Yusi bisa berhitung bintang, dalam kedudukan bintang bulan dan matahari lalu orang bisa menghitung titik koordinat dimana Yesus berada, itu gantikan titik koordinat dihitung dengan alat sebuahnya. Jadi, mengapa ini begitu luar biasa? Karena hari ini kita tidak melihat bagaimana orang Yusi dalam perjalanan mereka bisa hitung. Lalu, jadi luar biasa. Ini sebuah pengantapuan yang luar biasa. Tadi kita lihat bahwa itu, orang tidak sedang mempertunjukkan, mendemonstrasikan kecerdasan kemampuan untuk perjalanan. Tetapi juga psikomotoriknya itu berjalanan. Nah, itu dalam penyelidikan dikenal bagaimana kita mempunyai kerajaan yang luar biasa. Tadi Ibu Hinda sebekan tentang anak-anak, tetapi juga kita mampu untuk membuat juga psikomotorik. Ini hal yang berarti perlu membangun. Karena itu menyebutkan kemampuan tanah. Jadi, kita berterima kasih bahwa para dapat kemajuan yang dibangun dalam dunia pendidikan. Saya selalu bilang bahwa pendidikan itu satu-satunya alat untuk manusia memahami misteri alat. Itu satu-satunya. Tidak ada yang baik. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan menemukan anak-anak. Karena itu pengetahuan belum begitu luar biasa. Kalau kita baru saja selesai nantar, kita lihat bahwa di nantar itu ada dua kelompok yang menjempa Yesus. Kelompok pertama namanya Gembara. Gembara itu mereka ingin menyampaikan Yesus karena ada malaikat menyampaikan kepada mereka di mana Yesus itu ada. Kenapa? Karena kelompok ini kurang berpendidikan. Karena perlu ketujuh. Perlu ada guru. Perlu ada orang menyampaikan informasi kepada mereka bahwa karena lahir Jawa Selamat. Ada di mana? Disampaikan tepatnya. Kelompok kedua namanya Magus. Kamu Magusi ini adalah kaum yang terpelajar. Jaman itu mereka malam kuda. Mereka sudah punya simpuan. Mereka malam memangku meritung apapun yang baik. Sampai dilakukan nomor itu terlalu 3.000 tahun. Dan mereka tidak ada yang datang sampaikan. Mereka memiliki gejala paham. Lalu mereka berhitung. Dengan kemampuan yang mereka memiliki mereka bahwa. Ini sebegini ada raja, ada manusia yang baik. Yang sangat semang luar biasa. Manusia ini bukan manusia semangat. Manusia ini luar biasa. Karena mereka berhitung dan mereka menyembah dia. Dan mereka menyembah Tuhan. Tuhan, pasannya cuma satu sebenarnya. Yang bodoh orang diajarkan. Supaya mereka menyembah Tuhan. Yang tidak mereka akan bertemu dengan salah. Tanpa diakhir orang yang tidak akan bertemu dengan salah. Yang bodoh. Kalau dia tidak berarti dia tidak akan bertemu Tuhan. Karena kecerdasan itu sebenarnya cuma dibangun dengan dua dasar. Satu matematis untuk membangun cara memikir, logika diri yang baik. Saya berbahasa untuk bagaimana kita beradaptasi. Ini dua sangat penting di dalam membangun manusia. Orang tidak bisa bahasa. Dia tidak bisa bergaul. Kalau orang bisa bergaul. Bahasa salat hanya bisa bergaul. Bahasa salat. Karena itu bergaul yang penting dalam bahasa. Karena itu sekaligus teknologi semampu untuk presentasikan kepada kita. Dia berbahasa dalam dua bahasa yang baik. Sehingga dalam literasi antar negara yang mampu dilakukan. Yang juga berhitung dengan baik. Sehingga memikirkan akarnya itu berjalan dengan baik. Ini sebuah prestasi pendidikan. Ini pendidikan yang sangat luar biasa. Itu kehajiman yang bisa dibuat. Dan tidak ada manusia yang setelah. Tidak ada manusia yang bodoh. Seluruh manusia kecuali yang telah ekstanti. Karena itu kita berperang terus pada statik. Saya tekan empat-empat untuk bagaimana menjelaskan ekstanti. Karena kalau manusia ekstanti. Dia tidak ada seperti kita. Manusia yang sehat seperti misilina, misil juri. Pak Uri dan kita semua. Itu di sel salam itu seratus miliar. Ada seratus miliar sel salam yang paling. Tapi kalau seratus miliarnya tidak dilatih seperti mana. Dia diam dan tidak bisa menjadi apa-apa. Dan sambil dimati. Potensi yang begitu besar. Tidak pernah dipakai oleh manusia. Nah itulah kenapanya. Tidak ada manusia yang bodoh. Ada seorang profesor pendidikan dari. Tidak ada yang bodoh. Tidak ada yang bodoh. Tidak ada yang bodoh. Ya bodoh-guruhnya. Dalam pertama ada yang tidak bisa. Bukannya bodoh. Bukan anak ini. Karena anak-anak semua punya standar yang bagus semua. Tapi guru mendalam translate. Dia kamu berhenti. Memberikan ilmumu pengentakuan. Kemampuan pengentakuan teknis itu terjadi konsep atau pola yang keliru. Sehingga aneh yang dapat susah. Itu adalah锁 yang membuat upah. Kalau guru ini EDM, kita melihat itu. Kamu sedaya semua. Karena setiap permintaan dan kami memukul semua. Jadi tidak ada ini. Tidak ada ini. That's why begitu saya pindah dari negatak. Karena saya bilang, Lalu gurunya ngajar modern sumber, saya di SD, SD, SMA, ngajar saya modern matematik seperti ini, saya punya mati, pasti bagus tadi. Tapi kalau saya diajaran dulu, matanya pelotot-pelotot, pemilik putar-putar, kamu tidak mengatir, jadi tidak happy, tidak gembira dalam matematik yang kita belajar begitu. Nah ini teori berdikung yang ada ini, saya harapkan bantuan dari teman-teman dari Astra itu bukan saja membantu seorang mana atau beberapa murid, tapi itu sebuah konsep pengajaran untuk bagi mati dan jiplang, karena itu bapak-bapati. Udah lah, kari semua jangan berterus, sudah gak bisa, bantu kamera langsung, dan kamu jangan sok bintang deh, kamu pikir pelajarannya yang tidak terjadi, hanya mengatakan sebuah model e-book itu dibawa ke dalam mati. Yang kamu membuat bagi input baru, ya pasti tidak hasil, ya tidak pernah terjadi. Jadi tadi, kamu juga jangan sok-sok bintang dari seluruh badan, kamu pikirnya, nempel di situ, dan rupa seluruh, rupanya, rupa total. Seluruh input yang diperoleh, itu seluruh anggaran bagi kita-berikan kita, karena kamu jadi berikan Indonesia. Kalau keten provinsi, tangan ini lopat sangat tinggi, sangat lopat, betul nggak? Sangat besar, anggarannya sangat besar. Tapi, kalau inputnya tetap seperti input-input yang kita lakukan itu, itu tidak ada apa-apa-apa. Kenapa? Karena pemerintah itu selalu pakai ruangnya, pakai suka-suka, dan dia hasil. Input seperti ini, di rumah. Karena itu saya minta, tolong, bapak-bapati, SD, SMP, TK, SD, SMP. Ruang dengan konsep dari teman-teman dasarnya, seluruh SD, SMP, di rumah, karena kita punya uang. Pemerintah itu punya, punya budget, punya tubuh. Tidak ada impian-pengian, cukup. Tapi, kemampuan guru untuk men-transfer knowledge and character, itu yang menjadi persoalan. Karena itu, kita harus membuat guru. Nah, seperti sama dengan teman-teman dasarnya, kirim. Jadi, nggak usah, Pak Habibati, agar dengan yang ada, kita siapkan guru kirim yang banyak, kasar, dan yang sama. Kirim-kirim juga banyak. Nah, pulang mereka lain akan transfer. Mereka punya knowledge, mereka punya character. Apa yang kalian dapat untuk kepada seluruh, apa-apa, banyak student yang ada di Bapak-Bapak. Dan dia, saya juga minta seperti itu, bayangkan, kalau swasta itu menjadi sekolah, dalam beberapa lima tahun mereka menjadi sekolah terbaik. Dengan turun terbatas, dengan sumber daya manusia terbatas. Negara, uangnya berlimpah, uangnya bilar-bilar, lakusnya bilar, di tempatnya Pak Kadis. Jadi, di gajaran, segitarnya, kamu punya ganti. Dua triliun. Dua triliun itu, itu sekitar, seratus riba kuning, berapa? Juta. Seratus riba kuning, terolak. Jadi, jadi, cara juta berjaga, tetap performatif. Ya, nggak teman, dikanya, nggak, tapi. Ya, nggak juga, karena dulu ada sana saja. Ya, karena itu, saya hanya harapkan, Ini pertemuan hari ini, bukan kita hari di sini untuk kita menyanyakan bagaimana, berterima kasih para tua, anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. No, no, tapi input baik untuk pemerintah, untuk bagaimana, mampu input-input seperti itu, kita, anggaran yang ada. Mampu kita replikasi. Kita bisa replikasi untuk seluruh anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Nomornya ada di atas jauh, bintang merahmi, rata-rata naik, tidak setuju berpura juga. Di dalam kali penainan. Maka tadi Miss Julie begitu opo dan bahasa ini saya pikir tidak mau bahasa Indonesia. Saya bilang, oh, paham biasa kok kayak penainan. Itu masak-masak dimiliki, masak-masak dimiliki, masak-masak. Karena bahasa timur punya kata pengadal itu sangat baik di Indonesia. In, et, ame, it, ume, me, kato. Sama. Jauh sama. In, on, et. Sama. Kata pengadal, kata penghubungnya itu sama dengan bahasa Inggris. Bahasa timur. Karena itu orang-orang timur, benar-benar bahasa Inggris siapa. Karena di bahasa timur itu sama dengan kata pengadal. Na, ame, no, on me. On me, na, on me. Nah, yang mirip lah. Et, ume, et, po. Oh, oke. Et, ume di rumah. Et, po. Oh, oke. Ya, jadi, ya. Jadi itu lah. Untuk timur ada bahasa Inggris begitu. Familiar, sangat-sangat semiliar ya. Dalam satu kata pengadal. Nah, karena itu saya harapkan pertemuan balik hari ini. Hadir di sini opo-opo yang hebat. Dan saya terima kasih untuk semua. Dan asal sudah melakukan ini. Sudah lama sudah melakukan ini. Dan saya sudah benar ulang-ulang. Ya, baru lah. Karena ini perlu kesadaran. Saya selalu bilang gini. Apa itu rasional? Rasional itu bukan kemampuan kognisi semata. Rasional itu harus keinginan hati. Keinginan hati. Lalu mendapatkan konfirmasi dari kognisi. Jadi orang yang berkeinginan. Dan di-input di kognisinya cukup. Lalu itulah rasional. Sehingga kalau orang sepintar apapun. Tapi kalau dia tidak punya niat. Tidak akan pernah jajah apapun. Sehebat apapun orang pintar. Tapi kalau dia tidak punya niat apapun. Maka tidak akan jajah apapun. Sehapapapun niatmu. Tapi kalau tidak berisi dengan baik di kepalamu. Maka tidak akan jajah apapun. Itu dua hal yang penting. Antara afeksi dan kognisi. Itu harus sesambungannya baik. Karena itu manusia. Yang tidak jadi manusia hebat. Nona ke depan. Boleh dia hebat dari ini. Tapi kalau tidak dilatih. Makanya tidak akan menjadi nona hebat ke depan. Kalau nona di jaga dengan baik. Kita nona bisa masuk ke FIT. Karena FIT tidak akan menandang nona seperti ini. Kita bisa menandang nona seperti ini. Jadi FIT ini sekolah-sekolah yang sangat hebat. Tunggu Yumi tahu. Karena itu kita disini. Yang ke depan bisa nona bisa masuk ke sana. Lalu di jaga yang ke depan. Kenapa? Karena menjadi manusia itu tidak cukup. Intellectual wisdom. Tidak cukup. Kita butuh satu lagi. Adversi wisdom. Daya kata-kata-kata. Nah, daya kata-kata itu dibangun ke afeksi. Tidak dibangun ke kognisi. Karena itu kalau afeksi nya kuat. Kognisi nya kuat. Maka seseorang akan menjadi. Banyak orang pita. Teman-teman saya banyak pita-pita dulu jauh sekolah. Tapi hari ini tidak ada apa-apa. Saya. Tidak apa-apa. Tapi saya punya daerah yang terbiasa. Sehingga saya di depan bisa belajar. Melanjutkan itu. Dan hari ini bisa jadi bodoh. Padahal dulu sekolah. Bejulis saya sekolah itu. Dianggap paling bodoh. Jadi sekolah saya berbodoh. Saya akhirnya ke Jakarta. Masa tahu. Bukan saya bodoh. Kurunya bodoh. Jadi. Karena. Begitu saya berbeda. Berbeda perilaku. Dia menghacat saya. Dia tidak. Dia tidak mencari konsen. Apalagi pola yang tepat. Untuk transfer knowledge nya ke saya. Tapi justru dia memukul saya. Karena itu membuat. Saya berbeda. Tapi begitu saya mengatakan guru yang baik di Jakarta. Saya sangat cepat. Karena pola dan konsep yang diberikan kepada saya. Saya langsung coba. Karena itu saya juga. Tidak ada. Saya setuju dengan. Profesor Joel. Tidak ada manusia yang bodoh. Yang adalah. Mendapatkan guru yang baik. Karena itu. Berbahagia Pak Kamu. 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 Untuk mendapatkan. Miss Juli. Miss Dina. Pak Budi. Karena kita mendapatkan. Guru yang baik. Guru yang baik. Melahirkan murid yang baik. Guru yang berhasil melahirkan. Guru yang baik. Guru yang baik. Nguri yang berbahagia. Nguri yang berbahagia. Nguri pagi yang berbahagia. Dan kebodohan ini berkelanjutan. continue dan continue. Kebodohan itu kita terlihat dalam ddl. Karena kita tidak memperuntinder sumber daya. Mentransfer kecerdasan. Dan senantanya kepada kita. Sehingga kita siap berapati. Tadi meratu. Bisa dibuat. Cepat. LISTENI SABIaging. terima kasih buat semua dan semoga ini bisa merubah cara berpikir pemerintah kita jadi pemerintah itu jangan malu-malu untuk menyantarkan kita masih keliru jangan juga merasok paling lewat dengan orang-orang pemerintah tidak kalau mereka masih keliru ya bilang keliru dan merusak kita masih keliru di dalam hidup buruk-buruk untuk mampu mereka seperti nono dan teman-teman yang lain sebagai besar-besar berharapan kita mengerti pulang aja ini mau balik lewat ini kalian tidak bisa, kalian bisa ngasih lihat terlihat kalah bisa, tidak berubah ya, berubah ya, tetap kan bisa ya, tidak apa-apa, jangan pisi nanti, ya nanti suka saya, kalian suka saya juga di provinsi mau keluarga, mau saat apa, mau teman, tapi kalau satu lukaran kemudian gimana, ah istirahat kok tidak cocok karena kita mimpin semua negara untuk membangun, mimpin semua negara untuk membangun masa depan dan masa depan akan terjadi, kita bangun air, gagal air, gagal masa depan nono seperti itu, masa depan kita, masa depannya memang dibangun air kita menjaga, dia mulai berlepas, karena dia terus kita menjaga sehingga dia menjadi manusia yang punya ikan tua dan punya daya tangan, sehingga dia mampu menjadi sesuatu yang membangun kemudian setengah timur bukan saja air ini, tapi masa depan dia punya pemimpin mengerti kita biar dimeteran penulis dan karakter kepada seluruh pengirinya dengan baik, menurut banget terima kasih semua, sekali lagi, terima kasih banyak Shalom 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 Jadi saya berharap sistem pengajar ini yang telah saya buat dari 20 tahun lebih ini bisa diterapkan di Nusa Tenggara Timur. Dan provinsi ini mungkin akan jadi satu-satunya yang lain daripada nanti. Oke, thank you. Thank you Miss Julie. Terima kasih sudah menonton!